Pemirsa, terima kasih anam masih bersama kami dalam Ainyu Sumsel. DPD Partai Perindu Kabupaten Patlawang mengganti dua orang kadernya di DPRD Empatlawang. Pergantian ini dilakukan sesuai peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 lantaran bakal caleg yang maju pada Pilek 2024 berasal dari partai yang berbeda. DPRD Kabupaten Empatlawang menggelar rapat paripurna pergantian antar waktu anggota DPRD Empatlawang dari fraksi Partai Perindu. Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Empatlawang, Persi, dihadiri oleh PJ Bupati Empatlawang, Fauzan Hoiri, beserta unsur Forkopimda. Pelantikan dua anggota DPRD dari fraksi Partai Perindu berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang pemberhentian Indra Gunawan dan Henni Virawati sebagai anggota DPRD Kabupaten Empatlawang dan pengangkatan Nurdin Arhab dan Tonizal sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Empatlawang sisa masa jabatan 2019-2024. Prosesi pelantikan kedua anggota DPRD Empatlawang dari partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap bernomor urut 16 pada pemilih 2024 mendatang ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji dipimpin oleh Ketua DPRD Empatlawang. Setelah itu dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pelantikan. Menurut Tonizal, dalam sisa waktu jabatannya sebagai anggota DPRD Empatlawang akan bekerja maksimal sesuai amanah Partai Perindu yang selama ini dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil. Gigi berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera. Dengan dilantiknya sebagai anggota DPRD Empatlawang dirinya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Perindu Haritan Sudibyo. Terima kasih. 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 Terima kasih.